Hai eh eh di Bucin hari ini aku semuanya ini dulu 123 Halo semuanya selamat datang di perkenalan dulu enggak sih kamu dulu Halo saya Azzy keren Halo aku Christy selamat datang di Bucin buka-bukaan soal cinta krok-krok set 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 ya baca kristi ya dan gitu di Bucin hari ini kita ada vaksin fakta cinta terus yang kedua ada metin mim cinta terus-terus-terus-terus-terus-terus kita ada bilcin apa itu bilcin Azizoy bilang cinta terus itu ngapain kita birutin yang kita akan membuat minuman simpel lucu dan juga ada dirbucin dirbucin banget ya hari ini enggak ada mister iii kamu tahu gak mister itu enggak belum pernah lihat dia itu gitu kabur gara-gara ada kamu dia padahal waktu itu mas aku sama Kak Gobi ada oh iya gara-gara ada kamu takutnya sih nggak ngadepin jawaban-jawaban kita karena kamu doang jawaban kita tuh jawaban anak kamu udah segitu misi ya cerdas banget jawaban bukan sebarang jawaban iya pokoknya kalian nggak bisa bisa ngerini pasti kalian bisa dapet ranking satu dari bawah amin-amin oh iya kalian juga bisa traktir kita jajan cilok nasi goreng komplit nasi pecal martabak spesial ada juga Encore mindblown take a bow and lucky cat yeay terus terus apa kalau ada yang mau traktir teddy teddy bear juga boleh kayak minggu lalu terus angel wings juga boleh aku baru tahu ada itu ya apakah kita bisa menjadi terbang emang gini kalau dapet angel wings kita bisa terbang bisa ya ayo guys bantu kita terbang guys oh iya jangan lupa juga follow JKT48 di goplay ya biar kalian selalu dapet notif tiap kali kita lagilah yeay nah tema kita hari ini adalah Filosofi cinta weh weh ini ada disini eh disini weh lucu banget terus gimana host apa-sapa penonton dulu host hai host eh kok aku host kamu tau kamu kamu kan inget HP oh ya kita ya udah kita hai guys hai menurut kamu arti cinta itu apa guys apakah cinta kita tersampaikan apakah sebuah makasih ini berapa kali satu dua tiga makasih 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 kita lagi nggak udah gimana sih 5 apakah sebuah kekuatan mastery misterius yang membuat dunia menjadi lebih indah atau malah sebaliknya kita akan gimana kalau kita cari jawabannya sama-sama pada hari hari ini weh belum ini mana nih orang eh ayo nanya eh apa menurut kamu cinta aku ya menurut kamu kamu aku cinta itu apa kamu menurut aku cinta itu Hai cinta cinta itu perasaan bukannya cinta itu menyakiti memang iya kamu tahu banget deh enggak kalau kemarin sih kaget bilangnya gitu terus katanya bisa menyembuhkan juga jadi cinta itu membingungkan Oh iya bener waktu itu ya Iya masa katanya-katanya dibilangin cinta itu bisa membunuh dan bisa membuat candu Iya seperti seperti popcorn yang meletuk terus katanya bisa menyembuhkan juga kalau menurut kalian cinta tuh apa sih komen ya kalau yang jawab kamu kita kita blok kita enggak temenan kita enggak temen oh ya oke bacain kok gimana kabatin komennya ketutup iya Kak baca komen ini banyak banget komennya eh nonton banyak banget guys iya ambun mangya iya mangya cinta itu anugerah emang iya emang iya anugerah siapa anugerah bukan Tuhan itu cinta itu anugerah dari Tuhan ya itu dia kuasa asik cinta itu love cinta itu buta eh parah banget kamu nggak boleh boleh ngatain orang emang cinta punya mata buta tahu hobi sekali mencubit-cubit Ange apalagi cinta itu anaknya cinta itu aku ngampus sih Jumboe dari Hai dari mata turun ke hati oh iya Apanya yang turun? Perasaan Cinta dari mata turun kati, berarti pertama ngeliat fisik dulu dong dari mata Oh jelas Ayo! Satu, dua, tiga Makasih, makasih, makasih Suara aku enggak ini Wow Terima kasih Kak Fiki Thank you Ini adalah cinta Dari mata turun ke hati Ini mata set Terus nanti turun lagi ke kaki Kayanya enggak tahu sih Oh iya kan kalau misalnya keinjek sakit kan cinta menyakitkan Makanya dari mata ke hati ke kaki Kemarin aku diinjek Kak Gebi Berarti itu cintanya di kaki Iya berarti Kak Gebi mencintai aku yang enggak sih Berarti kalau Kak Gebi cintanya bukan dari mata dulu dari kaki Iya Oh iya khusus Kak Gebi dari kaki Terus ke hati Kita udah mulai-mulai baca ini belum? Belum masih baca komen Baca Christy kamu enggak baca Nggak tahu ini saya puyeng bacanya Setuju Kakak setuju apa? Cinta itu jahat Emang Emang ada cinta yang baik? Ada Ada Cintaku padamu Oh my god Azizoy kamu ternyata Weh 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 Kamu Nah Biar kita tahu arti cinta yang sesungguhnya Mendingan kita langsung aja masuk ke Fakta-fakta cinta dari episode awal Kita selalu bahas Fakta-fakta tentang ghosting PHP Itu menghantuin Halo dan lain-lain Tapi kita nggak pernah membahas fakta cinta yang sesungguhnya Yang intinya Apa? Itu ya Ya intinya apa itu cinta yang sesungguhnya Nah Ada-ada lima Pasti ini fakta ya Kak Fakta Fakta Pendek Kamu deh duluan Chris John Ada lima nih guys Ya ada lima Kak Weh Yang pertama Ada vaksin pertama Apa sih? Apa sih? Apa sih? Kok aku bingung Arti cinta menurut para ahli Ya itu Menurut Khalil Gibran Weh siapa tuh Hai Kak Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia Karena cinta itu bisa membangkitkan semangat hukum-hukum kemanusiaan Dan gejala-gejala alami pun tak bisa mengubah perjalanannya Cinta ibarat seekor burung yang cantik Meminta untuk ditangkap tapi menolak untuk disakiti Menurut Jalaluddin Rumi Cinta adalah sumber segala sesuatu dunia dan kehidupan muncul karena kekuatan yang bernama cinta Cinta adalah inti dari segala bentuk kehidupan di dunia Lah emang pohon terbentuk dari cinta? Nggak nih Cinta satu-satunya kebebasan Kenapa ini aku nggak ngerti sih? Jujurnya aku juga nggak ngerti tadi aku baca apa aja Kok ini kayak bahasanya berat banget sih Kak Iya Kak Berat banget Nggak ngerti Cinta ibarat seekor burung yang cantik Karena cinta itu membangkitkan semangat hukumu kemanusiaan yang adil dan beradab Oh Persatuan Indonesia Kerakyatan yang adik Mana? WD WD Satu Terima kasih Terima kasih Kak Wira Eh kamu ngerti nggak yang tadi aku baca? Ya nggak tau saya Saya sih nggak tau, saya nggak ngerti sebenernya Perbedaan sayang dengan cinta Nah Wih Secara harfiah sayang memiliki beberapa pengertian Diantaranya Kasihan Ih kasihan Masa cinta, eh sayang kasihan Ih kamu kasihan ya Itu sayang berarti Oh iya Terasa Terasa tuh Ih kerasa dipegang gitu Ih kamu sayang ya sama aku Merasa sayang akan sesuatu Hal ini bisa diartikan bahwa rasa sayang adalah memberi yang terbaik untuk orang lain Baik itu membahagiakan dan tidak merebut kebahagiaan orang lain Ih padahal kan ada pelakor Itu kan merebut kebahagiaan orang lain Kan katanya tidak merebut kebahagiaan orang lain Sedangkan cinta dapat diartikan sebagai perasaan kasih sayang yang kuat dan konstan bagi seseorang Dalam Hierarki 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 Saya belum bisa baca ya kak Kalau bentar lagi ya Satu, dua, tiga Makasih 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 Mieow 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 Dalam hierarki emosi dan perasaan cinta memiliki kedudukan lebih kuat dan dalam daripada sayang Bukannya kalau cinta udah pasti sayang tapi kalau sayang juga pasti cinta Enggak sih kalau misalnya sayang tuh gak tentu cinta gak sih Iya kalau sayang belum tentu cinta tapi kalau cinta udah pasti sayang Oh iya ya Berarti sayang lebih rendah daripada cinta dong Iya kasihan Kenapa kasihan? Ada apa? Gak apa-apa Yang ketiga Cinta dalam berbagai bahasa Biasanya kan kita suka susah tuh ya buat bilang aku cinta kamu Tapi bukan susah gak sih kayak lebih kegeli Gak lah Daniel gak sih Gak ada orang ngomong Kita lagi ngomong sih Oh kita ngikutin ini mau gini? Ini tuh kayak yang di mobil yang di mobil mobil Satu dua tiga Terima kasih Makasih Makasih Mia WD Terima kasih Makasih Akbar WD Kenapa ketawa? Ya gak boleh ketawa kan sumber kebahagiaan Oh iya Aku keren banget sih Keren banget sih Lanjut loh Tadi aku dari sampai mana loh Susah ngomong aku cinta kamu Jadi kita bisa coba nih pakai aku cinta kamu dari berbagai bahasa dan siapa tau kalian mengungkapin cinta kelawan jenis dari negara-negara ini ya? Nih aku batasin Gak bener Ini aku gak nyontek ya guys Ini aku udah belajar sendiri Oh iya Satu dan tiga Bahasa Vietnam Ini catat ya aku gak nyontek An Hie Wem An Hie Wem An Hie Wem An Hie Wem Jadi kalo misalnya kalian ada orang Filipi eh Vietnam ya An Hie Wem Eh ini yang kedua kocak banget Terus bahasa Shauna Zimbabwe Kamu jangan gitu kan kayak lagi gak nyontek gitu Gak masa ini dino kuda? Dino kuda Mungkin dia pernah ya Guys kalian jangan ngomong ini ke temen Indonesia kalian Nanti dikira dia aja kuda Pokoknya harus ke orang Tapi mungkin dia pas pertama kali ngeliat ada dinosaurus Dia suka sama kuda Dia kayak oh ini perasaan sayang gitu Jadi oh gitu Kan dinosaurus gak kuda Iya soalnya kan ini aku cinta kamu Tapi masa dino kuda Iya kan Ini tuh berarti ntar dino kuda Anaknya jadi apa ya Waduh Unicorn gak sih unicorn Eh Tapi orang yang pertama kali bikin kata cinta tuh siapa sih? Ada gak? Gak tau Gak tau Kenapa cinta? Pertama kali kamu denger kata cinta seumur hidup kamu dari siapa? Gak tau Aku dari orang tua Emang iya Gak sih gak ngomongnya juga sama Kayaknya orang tua kamu yang bikin Gak sih bahasa ria Yang ada bahasa ria Yang ada bahasa ria Yalu liu tebia Yalu liu liu tebia Lalu liu liu tebia Lalu liu liu tebia Ini ada bahasa madagaskar Tiako ya nao Tiako ya nao Terus yang ada Thailand Chanra Kun Emang yang depannya apa bacanya? Chanra Kun Yang depannya Emang anda saya tau kok Nggak Kalau anda tanya saya Ini Ya udah tau Jadi itu Chanra Kun Chanra Kun Chanra siapa? Oh Chanra Kun Chanra Kun Oh Oh pasti cowok Iya cowok Pasti cowok Kalau cewek pasti Chanra Chan Chanra Kun Hehehe Satu Dua Tiga Makasih 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 Terimakasih Kak Putih Prinses Kok ketawa? Oh iya sumber kebahagiaan Chanra Kun Eh iya Keren banget bahasa Hawaii Hawaii Aloha Wawiyoe Aiyo Aloha Aiyueo Aloha Aloha Aiyueo Aloha Aiyueo Aloha Aiyueo Aloha Aloha Aiyueo Kok segini doang sih bahasanya? Coba bahasa Jepang apa Christy? Sandra Kun Aiyueo Aiyueo Kabar sama hari Bangun Aiyueo 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 Kok gak tau? Kamu Empat Empat Lambang cinta bukanlah hati Iyak hati aja bentuknya kaki gini gak sih? Hati kan bentuknya Hati tuh jantung tau Bukan beda Hati-hati jantung-jantung Kamu gak belajar? Eh tapi hati tuh dibawah sini ya? Iya dibawah kanan Tapi jantung tuh disini ya? Hah kok ginjal beda lagi? Ginjal tuh yang dua Hati ayam tau gak hati ayam? Emang iya? selama ini orang-orang berpikir lambang dari cinta adalah hati atau heart padahal lambang dari cinta sesungguhnya adalah jantung jantung pisang emang jantung manusia nggak bentuk gini kan eh pisang punya jantung ya punya berarti pisang bernafas dong eh iya semua paru-paru juga bernafas enggak tapi kalau jantung tuh buat darah kan kak mompa darah berarti pisang punya darah Oh iya bener dia berarti dia mempunyai mempunyai ini dong berarti bisa bisa berdarah guys tapi kalau kalau pohon pisang diambil jantungnya dia nggak mati tunggu lagi malah jantungnya emang iya salam dari binjai eh iya kasihan salam dari binjai nanti itu jantungnya dipukul-pukul kita merasa jantung kita berdetak tidak kearuan kalau sedang dicintakan iti tapi sekedar informasi lambang hati untuk cinta pertama kali digunakan pada tahun 1250 sebelumnya lambang itu dia hanya dianggap lambang dedaunan cinta itu daun-daun-daun eh tapi kan daun bentuknya kayak gini juga tapi versi kebalik oh iya bener mungkin waktu itu dia lagi lihat daun kebalik jatuhnya kayak cinta ini tapi 1250 berarti sebelum tahun 1250 enggak ada cinta dong berarti kalau kalau orang nikah itu pasti ada daun itu cintanya banyak makanya berarti-berarti kalau misalnya nikahnya nggak ada daunnya berarti enggak sayang dong nanti cerai kalau gitu iya berarti guys kalau misalnya nikah harus ada daunnya iya guys itu artinya melambangkan seberapa banyak cinta kita harus nikahnya di hutan biar langgeng Oh makanya kan bidatang-bidatang nikahnya di hutan enggak sih lai langkut tinggal dikati hutan enggak tapi di taman rumah pakcin lima kristi baca saling bertatapan bisa merasakan cinta apa tadi ketika sepasang kekasih saling menatap mata satu sama lain hubungan akan terjadi lebih kuat dan perasaan cintamu akan semakin selaras enggak percaya coba tetap mata pasanganmu selama tiga menit ayo santo berbicara tanpa berkedip apa yang berbeda tanpa bernafas ayo satu Hai dua tiga Udah capek aku melek udah kedip loh saya lanjut Kristi tadi apa bacanya ketika udah udah lanjut ya Kak iya lanjut ke satu sabranya Oh ini sekarang kita lanjutin keseruannya dengan masuk ke segmen mecin jangan makan mecin ya mesin bukan mesin ya Mim Cinta jadi kita akan menayangkan beberapa 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 meme quotes atau kutipan di Twitter soal cinta dan episode ini kita akan menampilkan yang ada dikai Oh ya ada kaitannya dengan arti cinta kita mulai yuk dari mecin yang pertama bahaya latin mecin bahaya latin apa kak latin bahaya kuatnya mecin mecin bahaya latin mecin mecin cinta-tai kak bukan mencintai people that you can't have ya kan mencintai enggak selalu harus memiliki maksudnya maksudnya itu juga mecin tayi bukan mencintai terus Hai terus gimana tuh ya udah mau ngerti maksudnya apa sih kak mecin mecin bahaya latin-latin tuh apa-apa latin Oh latin kau sembilan dari bahayanya kalau kita makan mecin siapa nggak usah bikin pusing aku ngerti apa-apa aku ngerti apa ya gitu bikin pusing aja nih orang satu dua tiga makasih 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 kalau kayak kalau kayak 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 kalau popong makasih kamu makasih kakak makasih kakak makasih kakak demikian makasih kakak demikian abis ini oh my god udah gini ya satu dua tiga makasih 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 miau 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 seru banget makasih terima kasih makasih maju makasih 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 miau dia dari parel ih parel lagi si parel lucu banget ya kasih kita mulu lu lucu banget sih kakak sayang ya sama kita iya soalnya dia traktir kita terus lucu banget traktir kucing tiba-tiba udah penuh kucing aja udah kenyang iya ya kok traktirnya kucing sih kok traktirnya kucing kenapa enggak ini kayaknya ini aja ya gak usah ngomong kita judul episode nya laki-laki satu dua tiga laki-laki makasih satu dua tiga makasih 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 tau enggak pasti kucingnya pasti kucingnya cowok karena dia laki oh iya laki cat kenapa enggak cewe cat berarti dia perempuan cat soalnya dia bukan tom cat kenapa tom cat tuh bukan kucingnya kak kenapa tom cat tuh apa sih dia serangga ya kenapa dia serangga kenapa enggak kucing yang namanya itu yang namanya tom cat bukan Tuhan tahu tapi saintis berarti kamu bisa tikus terus Jerry Jerry Mouse kita ngapain kak tadi oh kita tuh lagi oh kita mau lanjut tadi mecin yang selanjutnya mecin yang selanjutnya beneran makasih kok enggak ada lagu-lagunya makasih satu dua tiga makasih 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 meow lanjut mecin siap kita lanjut tiba-tiba ada laki cat satu dua tiga makasih 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 lanjut mecin yang nomor dua mana tuh Christy baca cinta itu kayak hukuman mati kalau enggak ditembak ya digantung makanya jangan mencinta kalau gitu kalau tidak mau mati tapi cinta adalah sebuah kriminal kriminal berat yang membuat kita mendapatkan hukuman mati kesimpulan kalau anda mencintai kalian akan mati hehehe tapi semua orang pasti mati bener juga sih tapi nanti kalian mati muda eh emang mencintai harus orang muda doang iya enggak sih Kakak pernah mencinta gak? iya kok untungnya kakak panjang umur panjang umur kakak panjang umur tapi gigi-gigi cokok kesti kacau 1 2 3 makasih 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 iya 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 bahasa inggrisnya aku cinta kamu Friends Eh kasian banget Kakaknya nggak pernah diajarin bahasa Inggris di sekolah aja Kakak nggak pernah belajar bahasa Inggris Kak Kasian banget sih Jelas-jelas bahasa Inggrisnya I love you, not friends Friends itu teman Kayaknya Kakaknya ada yang di friends Menurut aku Kakak boleh sih Kak belajar lagi di TK Gak apa-apa di Google pun ada Semangat Kak belajar Inggrisnya Semangat ya Kak Kita menantikan perkembangan Sebenernya I love you itu cuma kata-kata yang masih simple gitu Maksudnya segitu aja belum bisa gitu Kak Belajar lagi ya Bahkan anak kelas 1 SD saja tau Kak Macin empat Macin empat Ini kita kebanyakan macin lama-lama Setiap kali melihatnya hati deg-degan Ini karena Eh tapi bener banget sumpah Padahal udah pake safety belt Tapi lihat polisi tuh kayak eh udah pake belumnya gitu Oh ini kah cinta Berarti siap kali kita melewati polisi kita jatuh cinta Berarti polisi tuh satpol Oh beda lagi Satpol popo Tapi kan satpam polisi Satpol popo Satpol pepe kayak rade ini ya Satpam tapi polisi juga Bukan dong Eh tapi satpol Apa sih kepanjangannya satpam polisi Satuan satuan polisi Oh bukan satpol polisi Berarti Berarti kalo apa polisi lagi bergabung menjadi satu itu satpol Satuan para polisi Bener-bener juga Iya bener kan Bisa Beranya satpol sama polisi apa Kalo satpol itu polisinya rame-rame Kalo polisi polisi sendiri Terima kasih Terima kasih Harhan kan pacarnya popo Popo tau gak popo ini Iya itu Popo Tau gak popo itu apa Popo tuh yang ini Popo Popo tuh ini Masih lagi gak mecinnya Ini satu episode full lucky cat aja ya Satu Dua Tiga Makasih 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 Wah terimakasih Kak George Siapa? George Ada tau film George yang monkey itu tau gak? Ika dikatain monkey sama Azizoy Ini masih ada lagi Setiap saya tanya masih ada lagi langsung ada lagi cat Satu Dua Tiga Makasih 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 Miaw 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 Terimakasih Kak Kucu Pima Energi Terimakasih Gita lah 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 Apa? Guna apa? Wuuuuh Oh my god Apaan itu merok? Satu Dua Tiga Tiga Makasih 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 Miaw Oh itu merek Dari Farah Oh Popo Oh dia lagi kayaknya lagi nonton kita tuh si Popo Hai Popo Oh iya bener Mereka pasti nonton kita Lanjut 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 Eh eh mukanya kocak banget sumpah Setelah hidup bertahun-tahun akhirnya gue tahu arti GPP yang sering diucapkan cewek itu nggak peka-peka Kalau misalnya pe apa pe? Kan kalau cewek kan pe? Tau nggak minyak? GPP GPP Apa tuh? Hah minyak apa? GPP GPP nggak peka-peka Emang kenapa harus peka? Mereka Satu Dua Tiga Makasih 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 Miaw Farah Kamu lagi Kamu kasih kita banyak banget Kenapa sih kalau GPP tuh Kayaknya si ke Farah banyak duit deh GMP GMP Semoga Rzekinya lancar ya Kak Amin Semoga cepat Semoga dengan menonton kami bisa mendapatkan pacar Amin Padi pacarnya ada di sini GPP Amin Masih ada lagi gak Kak Mecinnya Masih ada Masih ada Ayo guys Kita lanjut aja gak sih? Ayo Lanjut Itu kemarin kamu ya? Kata orang cewek cantik itu bapaknya galak Berapa mbak? Berapa? Berarti cewek yang galak bapaknya cantik Bapaknya cantik Bapaknya pasti galak Bapaknya cantik gimana maksudnya? Kan kebalikannya gitu loh Kalau ke aku sih enggak Tapi kalau ada yang orang lain Gatau juga sih Bapak cantik berarti masih ibunya ganteng dong Gimana saya bisa jawabnya? Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nyaa 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 Farhan Oh my god Dia juga kasih kita gift mulu Si Farhan Lucu banget Si Farhan Akap kali kita Ya ampun Farhan yang jago matematika ya Iya makasih ya Lu masih ada mecin Terima kasih Sudah 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 Terakhir Filsafat cinta dalam maple kimia Percuma bicara cinta ketika laju reaksi cintaku tak sebanding dengan laju reaksi cintamu Amau ngerti nggak Christy? Kamu IPA kan? Amau ngerti? Amau ngerti? Amau ngerti lah Laju reaksi Laju reaksi Kamu kan IPA Iya kan IPA Laju tuh bukannya yang ini ya yang bisa dimakan Keju Enggak Labu Oh iya Labu We I am so smarte Ya Mari kita lihat Video highlight Bucin Wuuu So fun Ya Ya Kembali lagi bersama kita di Bucin Buka-bukaan soal cinta Kruk 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 Ya Sekarang ya Kita ya Mau membuat ya Minuman-minuman simpal Tapi bisa banget jadi rekomendasi Buat teman-teman yang mau bilang cinta Saatnya kita masuk ke bilang cinta Bilang cinta Wuuu Nah hari ini Kita berdua Mau bikin eh semangat kakak Atau es semangka Semangat kakak Es ini Buat kalian Yang butuh semangat Bukan hari ini Bahan-bahannya Bahan-bahannya Pertama ada Semangka Bahan utamanya ya Abis itu ada Soda Berwarna bening Oh iya Itu kenapa warna putih sih kak? Kalau misalnya warna putih itu susu Makanya air putih itu susu Kalau air bening itu baru air putih Eh Ya ngertilah ya Ada es batu Hai Sodes Nih Ada payung juga Tapi ini gak bisa dimakan Ini namanya Cengkol Bukan Congkel 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 Krokan Krokan lah buat Iya Ini krokan Buat punggung Hati-hati ya Kita kaya youtuber gini Ini ya guys Terus ada sendok ungu Ini sendok ungu Ini sendok ungu Oh 1 2 3 Makasih 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 Miau Wah Kakak Makasih 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 Ini kita Boleh langsung aja kali ya Iya Ini membuatnya Pertama kita Krok 2 semangka Sampai habis Krokan bulat ini kok ini terus taruh disini gak sih gede manis banget kayaknya manis banget kebanyakan gulanya ini cepetnya sebetulnya aku pernah lihat ini di di video gitu terima kasih Kak Fikir thank you Arigato itu yang buat ambil ini kan es krim bedanya emang crocan untuk buah enggak emang iya itu sebenarnya gitu diputar nih Iya emang tuh kamu tapi nggak gitu oke bisa dibikin bulat gak sih susah nggak bisa ayo kita bikin bulat yang perfect gitu yang perfect nggak bisa kalau itu bisa iya udah bisa loh iya bisa tuh bisa enggak sih ini seru banget sumpah kak ini kayak main nih kayak bakso bakso semangka ada nggak bakso semangka ini kita apa lagi bikin ada Oh my God bakso bulat seperti yang keren tanya kena hehehe hehehe enggak apa-apa dengan cara dibalik tidak akan terlihat lagi dengan cara dibalik tidak akan terlihat lagi cukup lah tapi katanya semangkannya harus apa-apa habis harus Hai ya udah aku ya jelek banget sih kita ingin bentuk tengahnya dikit lah at least lah biar 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 tengahnya tuh kayak kok Joy 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 itu senang Hai Dhani udah citanya udah abis ya guys ceritanya aja tapi ya tumpah iya estetik banget sih bentuknya tapi jijik banget gak sih dia kayak bulat-bulat gitu kalian tahu tripophobia nggak tahu lah siapa yang enggak tahu nah setelah dikeroh jangan dibuang dulu tempat semangkanya karena masih ada sebetul tapi kita akan jadikan tempat semangka ini sebagai mangkoknya kok kenapa dimasukin lagi ya kita udah susah-susah keluar dari maksudnya dimasukin lagi ini adalah cara merepotkan diri sendiri kita masukin ice kriuk-kriuk kenapa kita iya ya if you excuse me hahaha 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 hahahahahahahahahahahahahaha ya udahlah ya kak hahaha 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 jalan-jalan di sini Bistik kamu gak boleh berantakan, kasihan cakaknya Jatuh ke karpet Tunggu, tunggu, tunggu Eh abisnya kita tuh angin, Joy jangan dikepenuhan nanti kita gak bisa masukin dininya Eh nanti kita gak bisa masukin dininya Gak, gak bisa Gak bis Gak bis Aku ke dalam mangkok kulit semangka, lalu masukkan semangka yang sudah dikerok Aku udah keluarin lagi Rame amat dalam Eh kenapa ini dimasukin lagi sih Kak, kita kayak udah bersusah payah untuk mengeluarkan Joy, kamu rapi banget Aku sakit pinggang ketawamu Menjadi hal yang buruk Hucu, dua, tiga Makasih, makasih, makasih Makasih Energy Next, next ya Last but not least The soda Sodanya mana? Kok sodanya mana? Di kakek Di kakek aku ternyata Wah, wah, wah Is this magic? Kak, ini tuh bisa, kita tuh bisa bikin restoran bintang 5 atau ini kayak keliatannya bagus banget Satu, dua, tiga Sodara gembira Kenapa kak? Ya, dalam lima menit gak apa-apa Ini, ini aku mau Mau masukin ini kesini Ini buat aku makan Tapi sebetulnya aku kurang bisa minum soda sih guys Dah Gak tau, belum ada ini guys Ini ceritanya di pantai ya Ya, eh kok payungnya belum kebuka Oh ya, ini gak apa-apa ceritanya Payungnya Gak laku ya Jangan merah Merah jelek Padahal aku ambil merah Tau gak sih, kalau misalkan kayak di pantai-pantai Kan ada yang sewain payung Yang ini ceritanya gak laku Aku pakai dia paling yang masih ngutup Iya, makanya harus cakep biar laku Ini ciri-ciri yang pandang fisik ya Enggak, you money ya Money, money Guys, lihat deh Ini, oh ini tuh kayak kapal gak sih Oh iya Kayak kapal gak sih Wih Terus ini, kayaknya ini bisa Kita bisa debut di ini gak sih di restoran bintang 5 Saking bagusnya Saking indahnya Kalian harus tuju Dan ini tuh, ini sangat indah kan kak Indah banget Indah banget Dan rapih banget Ya enggak Tuh, enak gak? Enak Kalian mau aku suapin gak? Coba-coba, silahkan Coba ya Oh iya, biar makannya lebih estetik Makan pake ini Wah Kak, ini biginya boleh dimakan gak? Nanti kalo makan, kita telan bisa tumbuh Tumbuh-tumbuhan kan? Tunggu dan kelihatan Oke, aku telan Kak, coba-coba, coba semangat Kak, aku telan ya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Berarti, besok misalnya aku teater sambil ada tumbuhan di mulut aku, berarti itu sedang bertumbuh? Kak, aku harus minum apa untuk menumbuhkan tumbuhan yang ada di dalam tubuh aku? Pupuk Aku harus makan pupuk Ada gak kak? Bede Nanti tunggu ya guys, nanti kalo aku menjadi tumbuhan watermelon Jangan lupa Pake ini tau Gak sih? Ih, kakak menyelur ya? Enakan Tapi ini enak sih Enggak banget kak Enak ya? Enak ya? Enak ya? Enak ya? Sejiri Semangkanya soalnya manis enak Mahal ya kak semangkanya? Iya 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 Soalnya enak manis Keren banget sih kak Terus fresh Enggak Enggak Semangkanya semangkanya lepek gitu Yang udah lepek Iya Iya Busuk ya Enggak busuk tapi dia lepek Tapi semangkanya bisa busuk gak? Bisa lah Manusia aja bisa busuk Oh Hatinya Hehehe Aduh bercanda Masuk UNA Masuk UNA Masuk UNA Masuk UNA Masuk UNA Masuk UNA Kita sambil makan gitu Masuk UNA Guys Guys Teman-teman semua Silahkan nanya Silahkan diketik di chat Menanya apa ke kita Nanti kita Jawab Kalau pertanyaannya gak susah-susah amat ya Kalau susah kita skip Otak kita masih jet lag Abis uas nih Bacain dong Kriski Kenapa semangkanya banyak airnya Ah Hanya namanya watermelon Enggak Ngomong udah kepikiran gak sih Kelapa itu airnya dari mana? Kayak kelapa Dari kan pohon menyerap air Akan naik ke buahnya Tapi kenapa airnya jadi enak? Ya karena Karena dia bisa Mungkin tumbuhannya jago masak ya Wah Ternyata ininya warnanya luntur Eh apakah lunturnya ke Enggak Gapapa itu edible Edible Jadi Ternyata Ternyata Air kelapa itu Air yang diserap oleh Pohonnya dong Iya betul Emang itu sehat Emang itu sehat Iya berarti air hujan dong Berarti kok bisa kelapa dari air hujan dong airnya Katanya 10% bucin 90% konspirasi Masih aja sempet sempetnya Iya Ayo kita Makasih satu Dua Enggak Makasih 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 Pak Han Pak Han kamu traktir kita mau ya Kamu harusnya traktir popo Oh Kita yang traktir kalian Ini mau gak Sini guys Kita suapin Nih Ayo kak kameranya Bisa gak di zoom A Gitu Satu Dua Tiga Eh Mau Bikin sendiri Mau Kalian mau Coba aja kalian bikin dengan resep yang sudah kita kasih tau tadi Dijamin Pak Jadi kayak gini Jadi bagus banget Tapi semangkanya harus beli yang enak ya guys Beli yang enak juga Kenapa air warnanya bening Karena Kalau putih susu Karena kalau hijau air maca Air maca Air maca Kalau airnya kuning itu Lagi Satu Dua Tiga Makasih 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 Kalau airnya kuning air kotor Bener Kalau airnya coklat Air cemberan Kenapa nih Oksigen ditemukan kapan Oksigen ditemukan kapan Ya yang kau dunia Eh pasti Dari zaman Dari awal gak sih Iya Ada tau dinosaurus Dari Nih kan kadal tuh dinosaurus tau Kadal tuh dinosaurus kecil Karena iya kan Kayak di dunia ini masih ada dinosaurus sebenernya Guaya kan dinosaurus Komodo juga Iya Cicak 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 Kalau boleh darat Kamu Nih Melon siapanya Watermelon Apa itu cacing Aku gak kenal cacing itu siapa Melon siapanya Watermelon Melon itu adalah watermelon yang di musim kering Jadi dia gak ada waternya Ya melon tuh berarti kering Kalau misalnya watermelon kan ada airnya Berarti dia basah guys Jadi dia adalah saudara kembar yang terpisah Yang satunya tuh dia krisis air Jadi dia kering Makanya dinamanya melon Tapi kan melon enak Aku lebih suka watermelon sih Cicak sama toke sepupu Iya cicak Toke Guaya Komodo Geku Geku gak Itu semua dia satu keluarga Jadi itu komodo tuh kakeknya Guaya tuh neneknya Cicak tuh versi komodonya kecil Komodo itu Itu anaknya Itu anaknya Cucunya Kalau anaknya itu Berarti mereka punya ikatan darah Mereka keluarga besar Mereka itu keluarga besar Jadi kalau misalnya mereka lagi mau berkumpul Keluarga besar itu lagi umpul Kayak ada meetingnya gitu Tapi komodo Komodo makan cicak gak ya? Makan Masih ada kucing sendiri Tapi kan harimau aja gak makan kucing Makan Tapi harimau tuh makan segalanya gak sih? Eh harimau pernah makan harimaunya sendiri gak? Pernah Kanimal dong Iya Manusia aja ada Kamu pernah lihat Kamu pernah lihat ini gak Ayam makan telur ayam? Apa gak? Aku pernah kasih ayam telur ayam Aku pernah kasih ayam Daging ayam Eh itu kanibal gak sih? Kanibal Kasih Aku pernah makan di suatu tempat ini guys Tau gak sih Makanan yang pinggian-pinggiannya di ikannya Itu kepala ikannya aku cemplungin Terus itu dimakan sama ikannya Padahal dia gak tau tuh giliran dia selanjutnya Eh 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 iya tau Ikan Ikan aku pernah kasih makan ikan goreng Berarti mereka kanibal dong Iya Dia gak tau sebenernya tuh sebenernya Dia Bentar lagi takdirnya seperti itu Tapi dia Kok kamu jahat banget sih Kita gak begitu tau Kita kan dilahirkan di dunia ini Untuk mengurusi semua makhluk hidup Ditugaskan oleh Tuhan WD Eh Tapi kan makhluk hidup ini juga diciptakan Untuk manusia konsumsi Iya sih Ada rantai makanan ya bun Kenapa dibilang buaya darat? Karena dia di daratan Eh tapi dia bisa kelautan gak sih? Kan buaya pernah berenang di laut Tau gak yang ada di berita Ada buaya di pinggir pantai Tau gak buaya banjir Kalo banjir kan ada buaya Kakaknya kok aku Tidak akan seburuk itu Tidak akan seburuk itu Satu dua tiga Makasih 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 kak kuku Bima Kukunya sang Bima Bimanya siapa? Bima Sakti Bima Sakti itu apa sih? Bima ketika punya Eh ikan ada hidungnya? Ada Bukannya dia hidup nafasnya di ini Kalau aku lihat ikan dia ada bolongan gitu sih di muncungnya itu Ada Tapi hidungnya gak guna ya? Terus gunanya untuk apa dia punya hidung? Kayaknya hidungnya gak guna deh Dia kan eh eh nafasnya pakai apa? Eh bukan paru paru apa sih kan namanya? Ginseng 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 Oh iya ikan emang gak punya hidung? Punya tau Tapi gak guna Dia punya tapi kayak gak guna gitu Kayak cuman hiasan dekorasi muka gitu Ginseng Oh Amah ikan bisa nyium bau? Bisa 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 Ikan pernah sakit hati? Emang ikan punya hati? Eh tapi dalamnya ikan tuh apa sih? Kayaknya dia cuman tulang doang deh kak Kan kalau misalnya kita masak ikan kan kita beras Ya itu kalau sudah dipersihin sama orang yang jualan Christy Kamu gak pernah masak tuh Ikan punya organ emang? Ya kalau dia gak punya organ dia gak bisa hidup Organnya apa aja? Ya jantung Usus Kamu pernah makan jantung ikan? Aku belum sih Tapi aku Tapi aku pernah lihat orang masak di Youtube Tuh kan Wok 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 Ikan malah wok 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 Ikan punya hati? Ini ceritanya Enggak tapi ikan punya hati atau enggak? Punya Punya Oh berarti dia bisa sakit hati dong? Bisa Hepatitis Hepatitis bukan? Kasian banget ikan Kita harus menjaga ikan Kuyang bisa kayang enggak? Oh enggak Kuyang itu Jangan 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 Kuyang itu kembarannya kayang Kuyang itu bukan yang gak punya Kuyang itu cuma punya kepalanya doang kan? Kuyang itu kalau dia pas lagi berbau Wucud tapi sebenernya tetep manusia bisa masuk ke badan Ya emang Mungkin pas jadi manusia dia anak gimnastik Dia tetep bisa Jadi jawabannya ya tergantung masing-masing Manusia kan kita nih Ada bisa kayang ada yang enggak kan? Kalau misalnya kuyangnya yang manusia biasa yang tidak luntur ya tidak bisa Eh tapi kalau misalnya dalam wujud kuyang bisa enggak? Hehehe Ikan punya upil Hehehe Ayo enggak Ayo enggak Kalau misalnya dia punya upilnya terbuat dari apa dong? Eh tapi upil kita terbuat dari apa? Kocaran yang disaring oleh Ini lubat bulu di hidung kita sama kalau enggak inget Debu enggak sih? Iya aku yang mau anak Iwes Aku yang mau anak Iwes Kalo berarti Kalau upil kita di hidung berarti upil ikan diindang Iya sih ya Tapi upilnya dari apa? Kan nggak bisa kita dari debu Berarti kalau misalnya dia upilnya itu kotoran Kotoran Air Eh tapi air punya kotoran enggak sih? Kotorannya dari ikan Eh ikan ee enggak? Eh ikan ee enggak? Oh my god Kenapa upil rasanya asin? Hah? Apa? Upil rasanya asin tau? Kamu enggak pernah makan upil kamu sendiri? Enggak Aku pernah Kayaknya semua orang pernah tau Masa kamu enggak pernah? Masa kamu enggak pernah makan upil sendiri? Doroklah Aku pernah nanya maksudin tisu ke hidung Tisu nya nyangkut sampai masuk dokter Ngomongannya emang Tapi enak tau Eh enggak Baca-baca Kamu lah yang baca Udahan yuk Enggak kuat yuk Oke Semuanya Makasih Wah Ayo ganti Ayo Ganti Ayo Ayo Udahan kita bucin Kalo kalian pengen cohatin kita Silahkan kalian bisa banget Chat Chat email ya ke bucin.goplay Paragonpictures.id Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Jangan lupa ya Pasti aku udah Ada Ada JGT48th anniversary kick off conference Sabtu tahun 18 Desember 2021 Iya Jangan lupa ya guys Kalian juga jangan lupa mengingat kembali untuk menonton bucin minggu depan Jangan lupa Jangan lupa Apa nih Jangan lupa follow JGT48th di GoPlay Ini udah 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 Bukannya kita harus membacakan Cepet banget Cepet banget Ya udah Terima kasih Dadah Kita nyanyi dulu Enggak sih kamu aja aku mau makan Terima kasih I love you all Thank you so much Please stay healthy Alright Bye 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 bye